Selamat bertemu kembali dengan Zenius X Talk Tutorial Metodologi Kali ini saya akan berbicara tentang penyajian data Hal itu didasarkan atas pertemuan saya dengan mahasiswa tadi pagi Anda yang dari Universitas Telekom Bandung Kemudian yang satunya adalah mahasiswi HI Angkatan 2013 Yang sudah lama tidak mengerjakan skripsi Ketika mereka saya tanya tentang apakah itu data dan bagaimana cara menyajikannya Agaknya mereka tidak memberi jawaban yang meyakinkan Oleh karena itu saya ingin menjelaskan mengenai apa itu data Dan bagaimana cara menyajikan data di dalam sebuah skripsi, tesis, dan disertasi Baiklah yang pertama akan kita bicarakan adalah tentang apakah itu data Data adalah satu bahan yang kita gunakan untuk menjawab pertanyaan di dalam pendahuluan Atau yang dirumuskan di dalam pendahuluan yang kita kenal sebagai rumusan masalah Data ini tidak tunggal Data ini terdiri atas minimal ada tiga data yang dapat kita gunakan untuk menjawab persoalan Yang paling fundamental disebut dengan data utama Pada serial terdahulu saya sudah menyampaikan tentang korpus Adalah data babon Jadi data yang sangat fintal Yang merepresentasikan tentang subject matter yang akan kita bahas Apabila saya bayangkan bahwa menulis skripsi, tesis, dan disertasi itu juga tidak ubahnya Seperti kalau kita menanam padi di sawah Ya selain padi itu sendiri maka sawah itu membutuhkan air Membutuhkan pupuk Membutuhkan pesticida Atau untuk mengusir sama padi Nah fungsi air menjadi sangat penting sekali di dalam kita menanam padi Seperti hanya data di dalam penulisan skripsi, tesis, dan disertasi Maka data ini seperti air ya Juga ada tiga sumber Yang pertama adalah sumber utama Yang kedua adalah sumber yang mendukung jawaban itu Yang ketiga adalah sumber tersier Ya seperti di sawah ada primer, ada saluran sekunder, ada saluran tersier Jadi bagaimana caranya kita menyajikan data-data yang dapat kita peroleh dari sumber-sumber yang kita percaya tadi Sudah barang tentu data utama harus dibahas terlebih dahulu di dalam penyediaan data Yang tergantung subject matternya Data primer itu hanya dapat diperoleh apabila dari sumber pertama Dan kan dari opini atau saksi atau pendapat-pendapat dari orang lain Sehingga data primer ini bisa berupa teks seperti teks undang-undang Seperti surat-surat menyurat Kemudian seperti buku yang dia tulis sendiri Yang pokok-pokok pikirannya dan gagasannya terkandung di dalam buku Baik yang sudah ada di koran maupun diterbitkan di jurnal, di majalah Atau menjadi sebuah buku yang khusus Kemudian saluran kedua atau data sekunder itu juga berupa buku Reference yang berbicara tentang subyek matter kita Atau sejadanya koherent Ada keterkaitan langsung dengan subyek yang kita bahas Sumber datanya juga bermacam-macam Ada dari jurnal, dari buku, dari wawancara Kemudian juga dari data-data pendukung lainnya Seperti media sosial, Youtube ya misalnya Atau juga dari website Bisa juga website itu merupakan data utama Apabila tulisan itu memang dapat dipertanggungjawabkan originalitasnya Dapat juga berupa wawancara apabila yang diwawancarai adalah sumber utama Dari yang kita bahas Itu disampaikan di dalam penyajian datanya Ketemu siapa Lalu ditulis Dan kemudian disebutkan data yang bersangkutan Bahkan data wawancara, daftar observasi, data reference Ada di belakang Di depan Di dalam penyajian data Jadanya dapat menyebutkan Mungkin asal-usul dari pemustakaan mana Kemudian Isinya Secara singkat kita bahas sedikit Karena ini untuk meyakinkan Kepada pembaca Bahwa karya Anda memang Bahan itu sudah dianggap cukup untuk menjawab pertanyaan Kemudian di saluran ketiga Ini memang data-data yang tersebar di berbagai hal Tapi kuncinya adalah Adanya keterkaitan dengan subject matter yang kita jawab Kemudian juga adanya koherensi Dengan pembahasan-pembahasan yang mendukung argumentasi kita Demikian pula di data yang persian ini Bisa juga dari hasil wawancara Dari hasil menggali atau interview Yang mendalam dengan orang-orang yang mereka bukan pelaku utama Tetapi mereka menjadi saksi Dan sudah sekarang tentu Data kesaksian ini tidak bisa ditulis Diangkat sebagai sumber utama Tidak bisa Tetapi harus juga diuji dengan sumber-sumber lain Yang dalam analisa nanti akan melahirkan Satu argumentasi original Argumentasi kritis Anda Yang merupakan buah dari pikiran karya Anda Menganalisis data Dan kemudian Dari persoalan data tersiar ini Antara lain juga Anda perlu menyebutkan Mungkin deskripsi lokasi Di mana Anda melakukan pelitian Juga deskripsi demografis Yang mungkin mempengaruhi dari hasil argumentasi Anda Termasuk di dalamnya juga perspektif historis Di dalam Anda mengumpulkan data-data historis Baik itu berupa tempat, ruang, dan waktu Tokoh-tokoh termasuk juga data-data sosial budaya Termasuk mitos Kemudian folklore Dan mungkin cerita rakyat Atau sejarah lesan Demikian itu akan memberikan satu data yang komprehensif sekali Di mana Anda akan mempunyai banyak kesempatan untuk mengajukan argumentasi Argumentasi yang lengkap dan komprehensif Sekian Penjelasan saya mengenai penyajian data Dan kita dapat bersuah kembali dalam tutorial metodologi yang lain Apabila Anda punya pertanyaan Anda punya komentar Silahkan Anda menulis di bawah Dan jangan lupa subscribe Agar supaya setiap saya menerbitkan video terbaru Anda akan langsung diberitahu oleh itu Dan jangan lupa Loncengnya ditekan Dan like-nya juga Jangan lupa Sekian terima kasih Daaah Ciao